Pemisah sebuah minibus menabrak mobil truk box dari arah berlawanan di jalur puncak Cipanas, Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 4 orang penumpang dari kedua mobil mengalami luka-luka. Beginilah kecelakaan yang terjadi antara mobil minibus dengan sebuah truk box bermuatan makanan ringan di jalan raya puncak Ciloto, Cipanas, Cianjur, kami sore, yang terekam video amatir warga. Penumpang di mobil minibus mengalami luka berat setelah terpental keluar mobil, sedangkan penumpang di mobil box mengalami luka ringan. Menurut petugas, jalur di lokasi kejadian dalam keadaan sepi, truk box dari arah Bogor menuju Cianjur dengan kecepatan sedang jalan menurun, sedangkan mobil minibus dari arah Cianjur menuju puncak tiba-tiba oleng dan menabrak truk box yang berada dari arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 4 penumpang dari kedua mobil mengalami luka-luka, sedangkan penumpang di mobil minibus mengalami luka berat dan saat ini sudah berada di IGDR Sudai Cimacan. Sementara itu, kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit laka lantas Pores Cianjur, dugaan sementara supir minibus mengantuk dan menyebabkan tak bisa mengendalikan kendaraannya. Pada saat minibus, satu minibus yang dikendarai dengan dua penumpang itu tidak dapat memprediksi kejadian yang di depannya sehingga tidak hati-hati dalam mendahuli kendaraan. Nah, pada saat yang bersamaan itu melintas juga dengan arah yang berlawanan dengan minibus itu truk box. Nah, maka terjadilah tabrakan yang mengakibatkan tiga orang luka ringan, satu orang luka berat sekarang.